Halo guys, welcome back to my channel Yuliana Aduh Nah, jadi video kali ini satu ingin berbagi cerita bagaimana rasanya tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan CCTV berjalan atau CCTV berkakeh you know tetapi sebelum menonton video lengkapnya bagi kamu yang baru bergabung di channel Yuliana Aduh maka silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga tekan gambar loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya oke nah, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa rasanya kalau tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan CCTV berjalan atau CCTV berkakeh itu rasanya seperti nano-nano karena kenapa? apapun yang kamu lakukan itu terpantau oleh CCTV tersebut tapi ya, saya punya prinsip saya tuh orang yang sangat-sangat cuek ya jadi apapun yang terpantau oleh CCTV apapun yang orang lain katakan tentang saya saya tuh tidak pernah mempedulikannya karena kenapa? saya tuh tipe orang yang sangat-sangat cuek ya, karena saya berpikir begini selagi saya tidak pernah merugikan siapapun dan selagi saya tidak pernah mengusik siapapun maka saya tidak pernah menggubris apapun yang orang lain katakan terhadap saya karena apa yang orang lain katakan itu ya hak mereka dan versi mereka jadi saya tidak perlu untuk menanggapinya dan saking cueknya maka saya tuh kadang-kadang dibilang bukan kadang-kadang tapi ada orang-orang tertentu yang mengatakan hal itu mengatakan bahwa ya saya begini, saya begitu tapi saya bilang saya tegaskan ya saya itu orang yang sangat-sangat cuek dan saya tidak pedulikan itu semua karena memang saya merasa bahwa saya tidak pernah mengusik orang lain saya tidak pernah merugikan orang lain kenapa saya mesti pusingin mereka-mereka lagi kalaupun saya ingin memusingkan orang-orang tapi saya tuh pusing jika ada orang yang berkontribusi dalam hidup saya kalau orang-orang di luar sana yeeh ngapain dipikirin hidupnya saja masih juga sama seperti orang lain karena kenapa sisi baiknya begini ya teman-teman di dunia ini semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan semua orang itu memiliki kebaikan dan keburukan tergantung cara pandang orang lain terhadap kita ya ya kalau mereka memandang kita hanya memiliki satu sudut pandang misalnya dalam sudut pandang mereka itu memiliki mereka memiliki kita ke arah yang negatif ke arah yang keburukan otomatis apapun yang mereka katakan apapun yang mereka pikirkan apapun yang mereka menilai pasti buruk lah apalagi jika seseorang itu memang pada dasarnya sudah membenci sesuatu yah apapun yang kamu lakukan pasti akan tidak ada baiknya jadi ya tidak usah dipusingkan tidak usah dipikirkan karena semua orang punya hak menilai sesuatu semua orang punya hak untuk mengatakan sesuatu tentang sesuatu juga nah jadi begitu jadi ya biarkan saja apapun itu tidak usah kamu memikirkannya kecuali kalau orang yang berkontribusi dalam hidup kamu ya perlu untuk kamu pertimbangkan apa yang dia bicarakan apa yang dia om tapi selagi mereka yang di luar garis mengatakan apapun tentang kamu eh jangan dipusingkan karena itu cuma orang-orang yang punya penyakit penyakit hati ya jadi itu tidak bisa disembuhkan oleh siapapun oleh dokter manapun itu cuma bisa disembuhkan oleh diri mereka sendiri toh kamu tidak bisa memaksakan mereka untuk berpikiran baik tentang kamu karena memang itu hak mereka jadi ya jadilah orang yang cuek menghadapi orang-orang yang suka ngomongin diri orang lain nah jadi saya rasa ya video ini semoga membantu karena video ini juga khusus untuk buat orang-orang yang suka ngomongin diri orang lain ya dan mungkin saya juga merasa kalau kenapa sampai mereka mereka suka sekali untuk ngomongin keburukan orang lain karena memang itu sudah menjadi penyakit mereka penyakit hati yang susah disembuhkan dan juga ya rasanya tidak enak enak ya kalau menjadi diri mereka karena itu sudah menjadi darah daging jadi bagaimanapun rasanya tetap akan memiliki rasa seperti itu jadi buat lolo atau buat teman-teman yang merasakan hal yang sama lo cuekin saja ngapain juga dipusingin emangnya mereka itu siapa CCTV ah bisanya cuma gitu aja cuma memantuk orang ya jadi ya namanya juga hukum tabur tua ya jadi mungkin hari ini kamu senang karena kamu merasa puas dengan omongin kekurangan orang lain tapi mungkin di luar sana juga orang akan ngomongin kekurangan kamu jadi ada timbal baliknya ya atau hukum tabur tua jadi buat teman-teman yang merasakan hal yang sama atau tinggal di lingkungan yang juga dipenuhi dengan CCTV berkaki maka santai saja tidak usah dipusingin karena memang itulah tugas dari CCTV memantau segala pergerakan yang ada atau segala aktivitas yang ada jadi biarkan saja karena memang itu tugas mereka dan bisa juga ya satu saat nanti mereka akan merasakan bagaimana kemarasannya 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 Terima kasih.